Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo teman-teman, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini kegembiraan dan keterkejutan meloncok di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerti apa yang dimaksud dengan hal yang disebutkan guyau. Itu adalah sesuatu yang dapat menekan api surgawi di dunia, yaitu cairan dingin roh es, energi terdingin di dunia. Cairan dingin roh es adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil roh es. Pada saat yang sama, cairan dingin roh es juga merupakan hal terpenting yang dibutuhkan Xiao Yan untuk menelan api surgawi. Xiao Yan awalnya mengira bahwa dengan kelangkaan benda ini, kemungkinan besar ia hanya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dengan pergi ke beberapa balai lelang pada sekala besar. Namun ia tidak menyangka bahwa harta karun alam semacam ini benar-benar ada di pedalaman pegunungan si Lin. Tidak mengherankan jika angin dingin di pedalaman pegunungan si Lin mampu menekan api surgawi yang paling dibanggakan Xiao Yan. Berdasarkan apa yang dikatakan guyau, benda itu ada tepat di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan berbinar saat ia dengan cepat menyapu langit di sekitarnya. Ia merasakan angin dingin bersiul melewati penghalang api surgawi. Pendapat awalnya tentang bahaya angin dingin ini juga telah berubah. Jika sebelumnya angin dingin ini dapat digambarkan sebagai racun yang mematikan bagi Xiao Yan, sekarang angin dingin ini adalah pil obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali daging dan tulang seseorang. Pil roh es adalah pil obat penting yang berhubungan dengan kemampuan Xiao Yan untuk menelan api surgawi. Cairan dingin roh es adalah bahan utama yang paling penting. Hati Xiao Yan secara alami menganggapnya sangat penting. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba bergetar tanpa berkata apa-apa. Doki dalam tubuhnya melonjak liar saat ini. Dia melambaikan tangannya yang besar dan kekuatan hisap yang menakutkan berkumpul liar di telapak tangan Xiao Yan. Angin dingin di sekitarnya juga tertarik oleh kekuatan ini dan dengan cepat berkumpul menuju tangan yang telah diuturkan Xiao Yan. Setelah dimurnikan secara liar oleh api surgawi, angin dingin yang dihisap ke telapak tangan Xiao Yan berubah menjadi tetesan air yang sangat kecil yang tersubsensi dalam api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi itu menakutkan, tetesan air kecil ini mampu bertahan pada suhu tingga api surgawi selama beberapa tarikan alfas sebelum secara bertahap diuapkan. Melihat pemandangan ini, kegembiraan liar langsung muncul di wajah Xiao Yan. Mampu memiliki kemampuan mengendalikan api yang menakutkan, tetesan air ini jelas merupakan cairan dingin roh es. Xiao Yan segera melambaikan tangannya setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya. Seketika kekuatan hisap yang liar dan dahsyat berkumpul di ruang kosong di depan Xiao Yan, kekuatan itu mulai mengumpulkan angin dingin di sekitarnya. Pada esat yang sama api surgawi yang menakutkan, melepaskan suhu yang sangat tinggi yang dapat membakar langit dan merebus laut. Dalam waktu singkat, setetas air seukuran sebutir beras secara bertahap menggumpal di telapak tangan yang diulurkan Xiao Yan. Meskipun kecepatan pemurniannya bisa dikatakan seperti setetas air dalam ember, hati Xiao Yan masih terasa sangat bahagia saat ini. Hahaha, apakah kamu yakin memulainya seperti ini? Ekspresi Xiao Yan tanpa satir menjadi terkejut saat dia merasakan penghinaan yang terpancar di dalam kata-kata Gu Yao. Baru pada saat itulah dia menarik doki yang telah melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengerut sengkening dan bertanya pada Gu Yao, Kutua, ada apa? Apakah ada yang salah? Tanya Xiao Yan, Pocah bau, tidak ada yang salah dengan apa yang kau lakukan. Tapi ingat, lain kali kau harus mendengarkan apa yang dikatakan orang tua ini terlebih dahulu sebelum bertindak. Kalau tidak, kau akan menderita kerugian besar, ucap Gu Yao. Xiao Yan merasa semakin bingung saat mendengar tawa Gu Yao. Alasan mengapa orang tua ini mengatakan bahwa cairan dingin roh es ada di depanmu adalah karena cairan dingin roh es ada di dunia ini. Tentu saja perasyarat untuk keberadaan ini adalah cairan itu telah diencerkan berkali-kali, ucap Gu Yao. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Gu Yao. Tanpa sadar dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Gu Yao tersenyum dan terus berbicara. Bahkan jika semua cairan dingin roh es di dunia ini ditambahkan bersama-sama, kemungkinan jumlahnya kurang dari 1% dari jumlah total. Tidak mungkin sejumlah kecil cairan dingin roh es mampu mengubah dunia ini menjadi dunia es dan salju. Oleh karena itu, pasti ada sejumlah besar cairan dingin roh es di bagian dalam silin, yaitu mata air dingin roh es. Ucap Gu Yao. Wajah Xiao Yan langsung berubah menjadi sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Gu Yao. Mata air dingin roh es adalah harta karun alami yang dapat membuat para ahli di seluruh benua tergila-gila padanya. Hehehe, daripada memurnikan kurang dari 1% dari cairan dingin roh es ini, mengapa kau tidak mencoba menemukan mata air dingin roh es? Kau harus mengerti bahwa selama kau menemukan mata air dingin roh es, cairan roh es yang terkandung di dalamnya akan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak jadi jumlah total di sini. Selain itu, kemurnian cairan tersebut akan memungkinkanmu untuk langsung menggabungkannya menjadi pil obat. Apakah kedua pilihan itu baik atau buruk? Tergantung pada yang mana yang kau pilih. Gu Yao menjelaskan sambil tertawa. Lagi pula lelaki tua ini secara kasar dapat merasakan lokasi mata air dingin roh es. Jika kau bersedia, lelaki tua ini dapat membantumu menemukannya. Ucap Gu Yao lagi. Xiaoyan tersenyum saat mendengar kata-kata Gu Yao. Tentu saja tidak perlu mengatakan pilihan apa yang akan diambilnya. Hahaha, tolong tunjukkan jalannya. Aku juga sangat penasaran dengan mata air dingin roh es. Xiaoyan menarik pandangannya dan berbicara dengan hormat kepada Gu Yao. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan berjalan. Jika orang tua ini merasakan dengan benar, mata air dingin roh es seharusnya berada tepat di depanmu. Kali ini kau dapat menggunakan kekuatan orang tua ini. Lagi pula tempat ini, dekat dengan area pusat silim. Angin dingin di sana cukup untuk merenggut nyawamu. Gu Yao berbicara dengan nada serius. Sebuah pikiran terlintas di pindahnya, dan doki yang menakutkan segera muncul dari pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan meminjam doki ini untuk dengan cepat meningkatkan auranya ke tingkat yang sangat menakutkan. Tubuh Xiaoyan bergerak, dan langkah pemusnah langit dilepaskan. Angin sejuk bertiup di langit. Pada saat berikutnya, tubuh Xiaoyan sudah muncul di cakra wala. Kutua, aku masih punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Ucap Xiaoyan. Dengan bantuan Gu Yao, Xiaoyan dapat mengabaikan angin dingin di sekitarnya. Api surgawi berwarna putih pekat menyebar dari matanya. Angin gencang menyebabkan rambut putihnya yang panjang bergibar. Ah, apa pertanyaannya? Coba saya dengar. Ucap Gu Yao. Aku sangat penasaran. Ketika kamu pertama kali tiba di wilayah barat, kamu tidak sepenuhnya menyembunyikan auramu. Bahkan ketika menghadapi para pemimpin sekte dari empat sekte besar, mengapa kamu tiba-tiba menghilang ketika bertemu wanita itu? Ucap Xiaoyan. Bocah, jangan bilang kau benar-benar memperlakukannya seperti wanita biasa. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika gue dengan cepat memotongnya. Kata-katanya mengandung kegaguman terhadap bingsuang. Hahaha, patuagu, apakah aku terlihat seperti orang yang hanya peduli dengan penampilan? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yah, terlepas dari apakah kamu benar atau tidak, kamu tidak boleh meremehkan kekuatan genis itu. Bukannya aku ingin mengatakan ini. Tetapi para pemimpin sekte dari empat sekte besar, bukanlah apa-apa di mata wanita itu. Guyao berbicara dengan lembut. Tubuh Xiaoyan yang awalnya meleset maju dengan cepat, kembali terhenti di udara. Xiaoyan tentu saja mengerti perkataan Guyao. Jika Guyao bisa mengatakan ini, kekuatan sejati bingsuang pasti jauh melampaui para pemimpin sekte dari empat sekte besar. Karena jauh melampaui mereka, kekuatan bingsuang setidaknya berada di tahap transformasi asal. Dengan bantuan kekuatan Guyao, Xiaoyan mampu bergerak menembus angin dingin tanpa hambatan apapun. Di bawah suhu api dingin tulang yang sangat tinggi, angin dingin itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Xiaoyan. Angin itu terisolasi di ruang kosong, seratus kaki jauhnya dari Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan bergerak maju berkali-kali lipat, lebih cepat dari sebelumnya. Xiaoyan muncul di awan yang remang-remang dalam beberapa jam. Awan di langit sangat padat. Di tempat ini, jika orang biasa melihat dengan mata telanjang, mereka tidak akan dapat melihat dengan jelas lebih dari satu meter jauhnya. Ketika angin dingin tulang putih pekat menyelimuti mata Xiaoyan, dunia di bawahnya berangsur-angsur menjadi jelas. Di bawah awan, ada dunia es yang tertutup salju. Lapisan salju yang tebal menandakan kehancuran tempat ini. Karena cahaya redup, salju di tanah tampak abu-abu. Sekilas orang bahkan tidak akan bisa mengenali bahwa itu adalah salju. Jika orang awan melihat pemandangan ini, kemungkinan mereka akan mengira ini adalah gurun. Xiaoyan yang berada tinggi di langit, tanpa sadar menggerung-kening ketika dia melihat pemandangan di bawah ini. Bahkan dia tidak percaya, bahwa ini adalah lokasi mata air dingin roh es hanya dengan melihat pemandangan yang sunyi ini. Kutua, apakah kau yakin kalau disinilah letak mata air dingin roh es? Ucap Xiaoyan. Anak kecil, tenang saja. Persepsi orang tua ini tidak akan salah. Disinilah memang letak mata air dingin roh es. Kuyau terkekeh dan berbicara dengan nada yang sangat yakin. Meskipun demikian, kerutan di daya Xiaoyan tidak berkurang. Matanya berputar saat dia bertanya kepada Guyau lagi. Namun energi dingin di dunia ini tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Aku sama sekali tidak bisa merasakan aura yang berbeda. Kecuali, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit setelah berbicara. Kilatan terang melintas di matanya yang putih pekat. Hehehe, tebakanmu benar. Meskipun mata air dingin roh es tidak berada di tanah bersalju ini, namun berada di bawah tanah bersalju. Selama seseorang dapat memasuki tanah, seseorang akan dapat melihat mata air dingin roh es. Titik ini mirip dengan retakan di dinding timur, yang juga berasal dari bawah tanah. Mengenai sumber angin dingin, orang tua ini yakin bahwa itu adalah mata air dingin roh es. Guyao perlahan-lahan mulai menghilangkan candaannya saat ini. Nada bicaranya serius saat berbicara kepada Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sekali lagi menampakkan ekspresi panas membara setelah mendengar perkataan Guyao. Sebuah pikiran terlintas di pendek Xiaoyan dan doki dalam tubuhnya segera berkumpul di telapak tangannya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas tanah bersalju. Dia mengangkat telapak tangannya dan melengkungkan jari-jarinya menjadi cakar saat dia dengan kejam menebas tanah bersalju di bawahnya. Namun saat cakar Xiaoyan hendak mendarat, Guyao yang ada di dalam tubuhnya tiba-tiba berbicara dan dengan paksa menghentikan Xiaoyan. Tunggu! Cakar yang hendak mendarat tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Dia mengeru dan kening dan bertanya kepada Guyao dengan suara dalam. Patu wagu, ada apa? Tanya Xiaoyan. Bocah bau, sebelum kau bertindak, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Mata air dingin roh es di sini jelas sudah ada pemiliknya. Jika kau bertindak tanpa izin, aku khawatir kau akan diburu oleh pemilik mata air dingin roh es. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Nada bicara Guyao sedikit serius. Apakah wanita itu bernama Beng Suang? Tanya Xiaoyan. Bagaimana menurutmu? Ucap Guyao. Mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras telah mendengar ini. Jika memang begitu, masalah ini mungkin akan merepotkan. Dianggap sebagai musuh oleh seorang ahli transformasi asal, jelas bukan masalah kecil bagi siapapun. Terutama Xiaoyan yang telah menjelin dendam dengan 4 sekte besar. Jika dia menyinggung ahli seperti itu, kemungkinan besar bahkan Guyao tidak akan berdaya untuk terus melindunginya. Sialan! Hal itu ada di depan mataku. Apakah aku harus menyerah begitu saja? Kemarahan tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Dia mendengus dingin dan api surga putih pekat segera keluar dari pori-porinya. Dalam sekejap mata, itu mengubah Xiaoyan menjadi manusia api. Pak Tua Gu, bisakah kau mencari tahu di mana wanita itu? Tanya Xiaoyan. Bocan akal, apakah kau mencoba merebutnya dengan paksa? Cara ini tidak bijaksana. Sebaiknya kau tinggalkan mereka dulu. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada roes mata air dingin, mereka akan langsung teringat padamu. Ucap Guyao, tapi tidak ada cara lain. Ucap Xiaoyan, Bocan akal. Siapa yang bilang tidak ada jalan lain? Guyao terkekesat menjawab kata-kata Xiaoyan. Berdasarkan inderaku, kedua gadis kecil itu tidak terlalu jauh dari kita. Jika kau berani merebutnya, aku jamin kedua gadis kecil itu akan tiba di sini sebelum kau bisa mendapatkan mata air roes. Saat itu tiba, kau akan benar-benar mengalami saat-saat yang buruk. Tidak hanya kamu akan diburu oleh seorang ahli, tetapi bahkan perasaan gadis-gadis itu padamu juga akan terhapus. Ucap Guyao, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening tak berdaya saat mendengar kata-kata Guyao. Pak Tua Gu, katakan saja apa metodenya. Selama aku bisa mendapatkan mata air dingin roes, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Ucap Xiaoyan. Pucan akal, apakah kamu masih tidak mau mengakuinya? Guyao terkekesat mendengar ini. Dia segera menarik kembali senyumnya dan berkata, metode ini tidak sederhana. Metode ini tidak sulit atau mudah. Namun yang terpenting adalah, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Ucap Guyao. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Guyao. Pak Tua Gu, katakan saja. Selama aku bisa mendapatkan mata air dingin roes, wajar saja jika aku harus membayar harganya. Ucap Xiaoyan. Hahaha, bagus. Aku suka karaktermu yang tegas. Yang mampu mengorbankan dirimu sendiri untuk mencapai tujuanmu. Aku tidak salah menilai dirimu. Pergilah. Guyao sengaja berteriak dengan nada serius saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu dia kembali terdiam. Keheningan Guyao membuat Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit tidak yakin. Harga yang disebutnya tampaknya tidak sampai ke telinga Xiaoyan. Namun Xiaoyan, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah pada saat berikutnya. Setelah Guyao terdiam, api putih pekat di dalam tubuh Xiaoyan dan dokinya yang kuat mulai menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, api putih pekat yang menempel di permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Seketika aura dingin yang menakutkan yang membuat jiwa Xiaoyan bergetar turun ke kepala Xiaoyan. Apakah ini harganya? Angin dingin bersilul di tengah dunia yang berkabut. Seperti raungan binatang ajaib. Dunia menjadi gelap. Matahari dan bulan tidak terlihat. Seluruh dunia tampak seperti tanah kematian. Tempat itu sunyi suram dan tanpa kehidupan. Pada saat ini di tanah bersalju yang tandus itu, ada bola api cemerlang yang memancarkan satu-satunya cahaya di tanah bersalju itu. Api itu meluas hingga jarak beberapa puluh kaki. Jika dilihat dari kejauhan, api itu tampak seperti bintang yang berkelap-kelip di awan. Hanya jika seseorang cukup dekat, kita dapat melihat penampakan api itu dengan jelas. Cahaya api itu cemerlang dan berwarna-warni. Cahaya yang cemerlang itu terpantul di salju di sekitarnya. Menyebabkan salju yang tadinya gelap dan suram menjadi cemerlang dan berwarna-warni. Padahal saat ini sosok berjubah hitam tengah duduk bersilah di tengah cahaya api yang terang. Mata sosok manusia itu tertutup rapat. Alisnya terkatup rapat. Meskipun ada api surgawi yang cemerlang di sekelilingnya, wajah sosok manusia ini masih pucat. Wajah Xiaoyan tampak pucat. Bahkan bibirnya yang merah dan licin tampak kering saat ini. Tubuhnya yang kurus sedikit gemetar. Udara yang sangat dingin di udara menyebabkan aura Xiaoyan menjadi semakin lemah. Jika terus begini, dia akan benar-benar membeku di tempat ini oleh angin dingin yang menunggu kesempatan untuk menyerang dalam waktu kurang dari 15 menit. Saat doki yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan semakin menipis, api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan juga semakin redup. Angin dingin di dunia luar juga semakin kuat saat kekuatan api surgawi melemah. Pak Tua Gu, cara macam apa ini? Kalian hanya mencoba mengambil nyawa junior ini. Ucap Xiaoyan dengan tak berdaya. Pucat nakal, kau harus bertahan sedikit lebih lama. Kedua gadis kecil itu akan segera tiba. Kau tentu akan baik-baik saja selama mereka datang. Gu Yau tertawa saat menjawabnya. Seolah-olah dia tidak akan bertindak. Xiaoyan merasa semakin tidak berdaya karenanya. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan sedikit doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Berharap ia bisa bertahan sedikit lebih lama. Pada saat yang sama, angin dingin yang menakutkan di luar api surgawi tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan sudah berada di ujung tanduknya. Banyak pila angin dingin yang tak terlihat menghantam keras ke arah api surgawi Xiaoyan. Setiap kali angin dingin menghantam, cahaya pada penghalang api surgawi akan meredup sedikit. Pada saat yang sama, ekspresi Xiaoyan juga menjadi semakin pucat karena hantaman angin dingin yang berulang. Tidak lama kemudian, sedikit darah mengalir dari sudut mulut Xiaoyan. Setelah terkikisnya angin dingin yang berulang-ulang, area di sekitar Xiaoyan yang diselimuti oleh api surgawi menyusut dengan cepat. Angin dingin itu telah tiba di depan Xiaoyan. Meskipun dipisahkan oleh api surgawi, suhu rendah yang menakutkan itu masih menyebabkan wajah Xiaoyan langsung terasa mati rasa. Angin dingin yang mendekat telah menyegel tepi jubah hitam Xiaoyan menjadi lapisan es yang padat. Tubuh Xiaoyan yang sedang duduk berlahan-lahan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Suhu yang sangat dingin terus menyerang Xiaoyan. Setelah tubuh Xiaoyan disegel oleh es, aura yang sangat dingin dengan cepat menenggelamkan pikiran Xiaoyan. Segala sesuatu di depan Xiaoyan berubah menjadi kegelapan. Pada saat yang sama ketika gumpalan terakhir api surgawi di tubuh Xiaoyan padam, dua sosok yang sangat cantik secara kebetulan tiba di tempat ini jari dalam awan di langit di atas kepala Xiaoyan. Tepat saat mereka berdua bersiap untuk lewat, salah satu dari kedua gadis itu yang berkulit putih dan berpenampilan cantik tiba-tiba mengerung kening sedikit. Matanya yang indah melihat ke arah bawah. Sesaat kemudian ketika Xiaoyan terbangun, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah gua es yang telah ditata dengan sangat cermat. Gua itu dihiasi dengan banyak perabot. Aroma samar tercium di udara. Dari sini orang bisa tahu bahwa gua ini seharusnya adalah kamar tidur seorang wanita. Xiaoyan bangkit dari tempat tidur dengan wajah agak pucat. Masih ada sedikit hawa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Huh, Pak Tua Gu, tempat apa ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan keras dan menghilangkan perasaan tidak nyaman di benaknya. Pucat nakal, saat ini kamu sudah sangat dekat dengan mata air dingin roh es. Gua tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Sebaliknya dia tertawa dan menggoda. Ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Seketika raut wajahnya berubah menjadi gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, kata-kata Guya membuat semangat Xiaoyan melambung tinggi. Akan tetapi ketika wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi gembira, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu gua yang terbuka lebar. Xiaoyan segera menarik kembali ekspresi wajahnya saat melihat seseorang datang. Orang yang muncul di depannya saat ini secara mengejutkan adalah Murong Kentian. Mungkinkah orang yang membawanya ke sini adalah garis kecil di depannya ini? Xiaoyan tanpa sadar merasa terdiam saat memikirkan hal ini. Otot-otot di sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Jika demikian, bukankah itu berarti memiliki mata air dingin roh es bingsuang juga ada di sini? Tepat saat Xiaoyan memikirkan wanita dengan kekuatan yang menakutkan di dalam hatinya, seorang wanita cantik yang seluruh tubuhnya memancarkan auras dingin es muncul di belakang Murong Kentian. Wanita ini adalah bingsuang. Ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat melihat bingsuang. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru turun dari tempat tidur dan dengan hormat berdiri di tanah. Sungguh lelucon, wanita di depannya adalah ahli transformasi asal yang mengerikan. Jika dia berani bersikap tidak hormat padanya, begitu dia memprovokasinya, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Daripada memprovokasi orang yang menakutkan seperti itu, Xiaoyan lebih suka bersikap sedikit lebih hormat. Paling tidak dia tidak akan membiarkan wanita ini merasa tidak puas dengannya. Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Cepat duduk. Energi dingin di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Wajah Murong Kentian dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiaoyan sudah bangun. Dia buru-buru melangkah maju dan memegang lengan Xiaoyan. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berbicara dengan penuh perhatian. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja sekarang. Tetapi aku tidak perlu duduk. Dengan senior di sini, aku khawatir sebagai junior. Jika aku duduk, maka aku... Ucap Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan sempat selesai berbicara, wajah cantik Bing Suang tampak dingin saat ia berbicara dengan nada acu-taacu. Jika aku memintamu untuk duduk, maka duduklah. Apa-apaan semua omong kosong ini? Ucap Bing Suang. Ekspresi Xiaoyan langsung membeku saat kata-kata Bing Suang keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, dia tersenyum malu dan menangkukkan tangannya ke arah Bing Suang sebelum duduk. Murongkian-kian tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Bing Suang. Baru kemudian matanya yang indah menoleh dan tergagak ke arah Xiaoyan lagi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.